Intro Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Tajuk Renungan Harian Kita pada pagi ini bertajuk Anak Manusia Syurgawi Tetapi Stephanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Kisah para Rasul Pasal 7 Ayat 55-56 Stephanus menutup kutbahnya yang panjang tentang Tuhan Yang Maha Mulia dengan mengumumkan kehadiran Tuhan. Syekinah sekarang telah berpindah daripada baik suci di Yerusalem ke syurga itu sendiri. Di sana Yesus yang telah dihukum dan dibunuh oleh pihak berkuasa Dilihat sedang berdiri di sebelah kanan Bapak. Walaupun dengan segala usaha mereka untuk mengekalkan pergerakan luar biasa roh Tuhan di Yerusalem Namun sekarang diumumkan bahwa baik suci mereka dan cara hidup mereka adalah pengkram Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga Kamu selalu menentang roh kudus sama seperti nenek moyangmu Demikian juga kamu siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar Yang sekarang telah kamu kianati dan kamu bunuh Ayat 51-52 Oleh sebab orang-orang Yahudi telah menolak Yesus Sekarang dia telah menolak mereka 70 x 7 atau 490 tahun yang telah dinubuatkan dalam Nadal 9 ayat 24 Telah tiba ke penghujungnya Setelah pelayanan selama 3 tahun setengah Rayuan terakhir kepada bangsa Israel telah didengar Pembunuhan Stephanus akan menjabawa kepada penawanan baik suci Dengan tidak ada satupun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain Belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan individu mempunyai batas Setelah Tuhan telah melakukan semuanya yang boleh dilakukan oleh kasihnya yang tidak terbatas Seseorang dibiarkan dalam kegelapan karena mereka telah membutakan diri mereka sendiri Dan mereka tidak lagi dapat melihat terang Akan tetapi betapa panjangnya kesabaran dan kasih Tuhan Malahan selepas penyaliban pun Tuhan masih menjangkau bangsa Yahudi Dan anak manusia masih di syurga Menjangkau semua anak lelaki dan anak perempuannya Marilah kita jangan mengecewakan Tuhan yang penuh belas kasihan Tetapi marilah kita bekerjasama dengannya Dan terus menjangkau mereka yang mungkin Kita fikir telah pergi terlalu jauh dari rumah Bapak Mari kita berdoa Bapak kami yang bertakta di dalam kemuliaan kerajaan syurga Terima kasih untuk renungan harian pada pagi ini Kiranya menjadi pelajaran buat kami Agar kami terus berteritaku di hadapanmu Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Hambamu serahkan dan mengucap syukur Amin